Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Selamat datang lagi di Betjo Stuntua. Nah, kali ini ada co-hostnya yaitu Freebees. Freebees. Halo, bagaimana? Sehat? Sehat? Freebees gimana? Sehat, sehat. Aman? Aman. Aman, saya aman. Walaupun dunia ini menantut kita untuk tidak aman, kita harus tetap mengamankan apa yang bisa diamankan. Mantap, itu dia, guys. Kata-kata bijak dari teman kita, Freebees. Masih ada ya soundboardnya, Beber. Masih ada soundboardnya. Kita kan kemarin dua main ya, Borderland 3 ini, guys. Kalian lihat, sudah di-upload, sudah ada video panjang atau shorts. Nah, kalau dari diri gue sendiri sih, pengamaman Borderland 3 itu game-nya itu enak gitu, buat di-main bersama dengan teman untuk co-op ya. Ini kan ngikutin story-nya ya. Dan kayaknya sih emang game-nya itu lebih enak di-main untuk co-op daripada di-main sendiri. Dan ya kalau dari segi story-nya sih, menurut gue ada satu planet yang bosen gitu. Bosen. Dan ada satu planet yang kayak, wah, story-nya intens nih satu planet itu. Tapi, kebantu karena ada fitur co-op-nya itu. Jadi, planet yang agak bosen ini kayak gak parah-parah banget lah. Betul, betul. Kalau dari lu gimana nih, Freebees? Pengalaman yang bermain Borderland 3. Cukup awal ya. Sangat terima kasih ya kepada Epic Games ya. Karena harga gamenya itu mahal, jadi gratis kan gitu ya. Walaupun cuma main quest-nya aja, gak pake DLC. Tapi udah cukup oke gitu kan. Bisa dimainkan, seru juga. Emang bener sih, Paling 7 itu. Emang bener sih, Paling 7 itu kalau game yang kayak gini itu butuh co-op-nya gitu. Ya, kalau gue sih emang lebih suka game yang bisa co-op buat main bareng 2-4 orang lah. Bisa sampai 4. Kalau ini sebenarnya cuma, ya, kurang sponsor ya. Eh, maksudnya kurang panitia, panitia member gitu ya. Kurang sponsor guys, kurang sponsor. Tolong sponsor saya, saya butuh iPad eh. Ya, lanjut, lanjut, lanjut. Gitu ya. Wah, enak sih main berdua buat gak terlalu berat sih. Soalnya ini salah satu yang oke juga. Dimana senjata gak sesusah di BD2 ya. Saya juga main BD2, itu saya beli mumpung waktu itu diskon. Senjata gak sesusah di BD2. Walau, ya itu nantilah kalau itunya. Tapi senjata gak sesusah di BD2. BD2 tuh kalau dapet golden itu harus farming ya. Senjata yang emas itu harus farming bos waktu itu. Pernah disaranin temen juga buat dapetin senjata. Wah, harus main farming. Wah, main sendiri. Wah, kacau lah. Betul, betul. Itu nightmare gitu kan. Untuk tempat-tempatnya sih oke. Ya mungkin benar. Kalau di gue sih yang bosen itu dipanit pertama ya. Kayak gak ada apa-apa gitu. Cuma desert gitu udah selesai gitu. Benar-benar tempat antah-berantah. Yang gak apa, apokalips gitu. Emang benar-benar apokalips. Yang isinya bandit. Cuma ini di BD3 hebatnya itu udah. Banditnya itu udah out of space gitu ya. Bisa menjajahiru orang kasar. Ya, walaupun cuma sekitaran. Banditnya kreatif. Iya, banditnya kreatif gitu. Walaupun cuma sekitaran. Kalau gak salah sih. Galaksi kita doang gitu kan di ceritanya. Cuma udah oke lah. Mungkin ya di panit pertamanya aja gitu. Kurang berasa gara-gara. Ya benar-benar post apokaliptik gitu ya. Itu sih kalau untuk banditnya. Oke, oke. Gimana? Nah, itu reviewnya. Dan dari gue sih setuju sih. Setuju dengan pengalaman every piece. Karena ya kita main bareng juga kan. Di setuju. Dan selanjutnya nih. Dari nilai 0 sampai 10. Menurut lu ratingnya berapa nih? Borderline 3. Tanpa DLC. Karena kita main tanpa DLC. 1 sampai 10. Berapa? 7,8 mungkin ya. Belum bisa sentuh 8 sih. 7,8. 7,8. Kalau dari gue. Ini ngebantu banget sih co-opnya. Jadi. Betul. 7,5 dari gue. Lumayan. Lumayan game. Lumayan. Lumayan game-nya. 7,5 dari gue. Dan. Kan. Suatu hal itu pasti ada plus dan minusnya. Kalau dari Borderline 3 ini. Menurut gue ini plusnya. Ya. Ada co-opnya. Dan plusnya di Borderline 3 ini. Servernya sudah bagus. Tidak seperti waktu kita mabar dulu di Borderline 2. Semuanya bagus ya. Puji Tuhan gitu memang ya. Itu BD2 kayaknya sudah tidak terurus itu server gitu. Jadi disini kita mabar pun lancar. Betul. Setuju itu. Setuju. Dan. Memang. Selain itu. Soal mobil juga. Gak cuma 1, 2. Ada yang baru kan yang. Bahannya cuma 1 gitu. Terus. Kustomisasi juga. Warna dan senjata. Lebih kayak. Lebih free gitu lah. Betul. Jadi segi karakter sih. Plus oke semua lah. Kalau dari gue sih. Minusnya yang gue highlight itu cuma 1. Misalkan kita dapet senjata. Bagus. Tapi level kita masih kecil. Itu kita gak bisa nge-upgrade. Senjata kita ke level yang sama dengan kita. Jadi. Misalkan kita udah. Naik 10 level. Dari level senjata kita itu. Kayak nanti pasti akan berasa. Aduh. Kok udah mulai geli ya. Udah mulai geli. Udah tak berasa. Damagenya gitu. Jadi itu. Minusnya itu sama. Ya itu. Ada beberapa planet yang. Kayak fitur dan story-nya agak. Ya. Agak stale gitu lah. Agak kurang mendorong. Iya. Betul sih. Itu setuju. Dari lu gimana nih? Untuk Plus dan Minusnya Moreland 3. Jadi yang setuju dulu ya. Dari story itu. Story-nya oke sih. Tapi ketika udah. Apa. Ketika udah ketemu bossnya gitu. Itu kurang. Kalau ketemu bossnya. Gak tau ya. Apakah emang pengaruh level juga. Karena kita kan main side quest ya. Mungkin ada bedanya. Kalau kita main bener-bener. Main quest dari awal. Sampai akhir gitu. Contohnya tuh kayak waktu itu. Pas kita ngelawan siapa itu. Nah ini. Buat yang belum main nih. Awal nih. Nanti emang kita kan bakal ngelawan siapa itu. Yang terakhir itu. Yang perempuan itu. Tyrin. Itu jujur. Ya Tyrin betul lah. Yang Tyrin itu. Itu jujur kurang. Kurang berasa gitu. Bayanginnya. Kurang beda gitu. Dibandingkan BD2. Ketika akhirnya ngelawan Jack itu. Lebih berasa pas lawan Jacknya. Dibandingkan. Ketika di BD3 ngelawan Tyrin. Karena. Ya waktu itu. Udah. Dere-dere-dere selesai gitu. Mungkin karena senjatanya juga udah bagus. Sama kita juga udah levelnya lumayan tinggi waktu itu kan. Udah hampir setara level bossnya. Cuma maksudnya. Kurang aja gitu. Mungkin dari desain karakter di boss-bossnya. Kalau untuk gue sih. Bener-bener di. Desain karakter Tyrinnya nanti. Yang terakhir itu. Beberapa udah oke ya. Emang keunikan dari BD. Yang dimana bossnya diperkenalkan gitu kan. Ada nanti slide namanya gitu. Itu udah. Kalian masih oke itu. Bisa dipertahankan. Kalau dari itunya. Itu aja sih mungkin yang boss terakhirnya. Tapi overall ya. Nggak. Nggak. Nggak buruk banget lah. Untuk itu. Abis itu baru. Kalau. Enak tuh ini juga ya. Di BD2 kalau nggak salah. Nggak ada ini ya. Nggak ada vehicle ya. Jadi lu. Ada. Jadi lu. Kemana-mana. Ya ini. Harus jalan kaki gitu. Jaki hidupnya gitu. Kayak saya. Tapi. Nggak bener-bener. Ada ya ada. Kayak cerai. Ada kok. Ada ya. Ada ya. Tapi. Nggak. Kustomisasinya. Nggak seluas. Borderline 3. Bener-bener. Ada baringan. Gitu. Kalau kendaraan oke sih. Cuma ya. Tolong lah gitu. Itu kendaraan ada nos gitu. Itu ada nos buat apa gitu. Kalau misalkan. Akhir-akhirnya lambat juga gitu. Udah lah. Hapus aja gitu. Itu truk. Itu truk. Ada. Ada roket gitu. Itu mesin roket. Terkadang di atas gitu. Itu. Masa kalah sama. Ya itulah ya. Itu. Ya itu nanti bisa kalian nasakan gitu ya. Dimana. Udah pasang mesin jet engine-nya gitu. Literary jet engine diambil dari pesawat gitu. Ditaro gitu. Kalah loh sama mobil. Itu. Ya. Nggak ngerti sih. Harusnya. At least menang dikit lah. Karena itu udah jet engine gitu loh. Ini. Ya udahlah ya. Gitu kan. Itu kurang sih menurut gue. Nggak tau yang lain gitu ya. Cuma kalau gue ada kurang. Untuk senjata. Itu benar ya. Nggak bisa di upgrade. Tapi somehow itu di. Di apa. Dia itu kayak. Memperbaiki. Kekulangan itu sendiri gitu. Kalau. Di gue tuh karena. Ketika. Walaupun senjatanya itu. Levelnya bakalan. Apa. Levelnya itu tetap. Tapi karena tadi itu. Bisa ngambil. Bisa dapet senjata itu lebih gampang gitu ya. Dan senjata yang dijual juga. Nggak susah. Nggak. Nggak. Nggak suram-suram banget juga gitu. Jadi. Lebih. Oke lah gitu. Dibandingkan BD2 gitu lah. Walaupun tadi sayang banget. Kalau emang tadi. Kadang kan orang udah. Ah nih senjata udah enak nih. Udah pewe. Udah pewe gitu kan. Udah mantap nih. Udah gue banget gitu. Udah gue banget. Udah gue banget senjata. Machine gun gitu kan. Udah-udah-udah. Udah kebakar gitu. Udah gue banget gitu. Orangnya burn out parah gitu. Disuruh ngejegu gelas gitu. 12 jam. Burn out parah gue orangnya. Siapa tau gitu kan. Oke. Ya itu sih paling kalau buat senjatanya. Udah. Ya somehow memperbaiki masalahnya gitu. Kayak dari kubur tutup kubur gitu. Cuma ya. Mungkin bisa lah. Ditambah gitu. Memang fitur-fiturnya. Untuk beda. Apalagi beda kan. Dimana lu kayak. Misalnya kayak. Post apokaliptif setimpang. Dimana senjata itu juga. Gak. Ya. Kayak COV itu kan senjatanya. Bener-bener senjata recycle. Itu sebenernya kan. Harusnya bisa lah. Kita mainkan sedikit. Di per part-per partnya gitu. Mungkin magazinnya. Kita bisa customisasi. Atau. Senjatanya gitu. Mungkin khusus untuk COV gitu kan. Karena kan setiap senjata ada. Kayak unik-uniknya gitu loh. Kayak. Rupa tuh. Kalau Jacob tuh kan. Jacob bener-bener world west parah gitu kan. Betul-betul. Timnya gitu. Kalau misalkan si atas. Eh atas sama saingannya itu. Rupa. Atas sama saingannya itu. Marriwan gitu. Bener-bener high tech. Kayak. Kayak hyper. Hyper. Hyperion itu kayak high tech banget senjatanya. Terus yang COV tuh. Kalau sebenernya. Kalau diperhatikan tuh. Bandit. Senjata bandit. Kalau di BD2. Yang di recycle. Iya betul. Senjata bandit. Itu harusnya sih bisa dimanfaatkan disitunya mungkin ya. Untuk karakter. Kayaknya belum ada karakter DLC ya. Belum ada karakter DLC ya. Nah itu yang kita gak tau. Karena kita gak punya DLC. Jadi kita sebatas vanilla lah. Kalau karakter sih udah oke sih. Mungkin. Mungkin. Siren sih kayak. Jujur sih. Kalau gue gak terlalu memperhatikan sebenernya. Karakter mana yang bisa main jarak menengah. Karakter mana yang jarak jauh. Karakter mana yang jarak deket. Itu kurang bisa ngeliat sih. Karena. Sebenernya kayaknya semua skillnya tuh. Buat bener-bener. Buat survive gitu loh. Bukan tipe yang. Kalau dulu kan kayak. Lu bisa main zero. Mode sniper gitu. Zero mode sniper. Skillnya kurang lebih sama lah. Kayak skillnya si beast master. Kan gue makin beast master. Bisa menghilang gitu. Kalau zero bisa di bird sniper. Bisa dari jauh gitu. Bisa juga dari deket gitu. Mungkin gue aja yang kurang banyak nonton videonya ya. Karena. Emang mau menikmati aja sendiri gitu kan. Jalan ceritanya gimana. Kayak karakter siren. Karena karakter siren tuh. Kalau dulu tuh kan dia masih bisa jarak menengah ya. Dia juga support. Lebih kalau support gitu. Cuma. Kalau disini. Malah dia jarak deket. Kalau skill-skillnya gitu. Karena pernah isang nyoba kan. Ada yang nge-storm tanah. Ada yang. Nge-rempal. Apa tuh. Spiritnya itu. Kayak ngoncok ke depan gitu. Itu sih paling. Kalau buat karakter. Kayaknya. Emang. Bukan lagi kitnya. Mungkin ya. Mungkin bukan kitnya lagi untuk. Wah. Lu pake karakter ini. Kalau lu mau main yang jarak jauh. Atau jarak deket. Mungkin lebih tepatnya. Kayak Beastmaster. Lu bisa punya. Teman gitu. Jadi lu bisa. Nge-revive diri lu sendiri. Pathnya gitu. Bisa nge-revive gitu. Kalau orangnya kayak saya gitu kan. Bisa nembak granit gitu kan. Jual. Nah itu. Nggak mati gitu. Nggak bayar pajak kehidupan gitu. Pajak kehidupan. Pajak kehidupan. Ada istilah baru tuh guys. Pajak kehidupan gitu. Memang jahat. Hidup aja dipajakin gitu. Soal yang tarin tadi. Kayaknya. Berasa. Gampang ya. Karakter temen anda kan. Bawa bom atom gitu. Ke boss fight. Betul. Betul. Karakternya. Jatuhin nukil ya. Masalah nukilnya kena temen juga. Gitu. Itu jokes guys. Tapi memang iya sih. Bener. Kayak seharusnya tuh. Boss fight tyrin kayak. Setuju gue. Lebih kayak. Disusahin lah. Lebih disusahin gitu. Mungkin kalau sendiri. Akan berasa sih susahnya. Iya. Tapi kan. Ini. Kan ada. Fitur co-op ya. Ya kalau bisa tuh. Nanti pasti co-op. Juga ada. Berasa mikir dikit lah. Buat-buat lawan. Ah betul. Boleh boleh. Iya bener-bener. Itu. Betul. Salah yang bagus gitu. Soalnya berasa cowok. Berasa ya berasa. Pas. Pas kayak ngelawan. Angel aja tuh. Waktu itu di BD2. Pas ngelawan Angel aja. Sulit gitu. Gue yakin. Baru pun co-op sulit gitu. Ditambah ngerek. Lebih sulit lagi gitu kan. Iya betul. Cuma yang sekarang kurang. Ya kurang dikit lah. Kurang berasa. Dikit. Itu sih. Arang. Bagian terakhir nih. Harapan untuk Frances Borland ke depannya. Silahkan. Luan Freebies. Harapan ke depannya. Iya betul. Mungkin pertama dari karakter ya. Gue mau coba eksplosifnya Tina gitu. Sebenernya disini tuh salah satu yang kangen gitu ya. Waktu itu BD2 tuh. Kalau gue tuh ada karakter cross range yang gila gitu. Kalau BD2 kan ada cycle. Cycle gitu. Iya. Cycle. Kalau BD1 kalau gak salah bisa pakai brick ya. Brick itu bisa jarak deket kalau gak salah. Kalau gak salah. Nah di BD3 ini gak ada nih. Atau mungkin nanti. Ya mungkin penggantinya tadi ya. Si Siren tadi cuma. Ah kurang pas gitu loh. Yang meledak. Yang eksplosif. Bukan eksplosif. Yang bener-bener cross combat counter. Bisa bikin meledak. Bisa bikin kayak chaos lah gitu. Ini karakter gue ya. Mouse. Ada? Kalau lu tuh kurang gitu. Gue ngeliatnya kayak. Kalau misalkan di BD2 tuh sama kayak itu loh. Yang. Apa tuh. Mechamenser ya. Mechamenser atau apa itu. Itu karakter gue. Oh iya miripnya itu sih. Mirip. Lebih vibe-nya tuh lebih ke mekanik gitu. Gak ada yang bener-bener tojok. Itu kan cycle tuh bener-bener ke depan. Bukan mele-mele. Bukan mele. Tapi eksplosif iya. Paling mele-nyang. Iya. Eh bisa kayaknya mele. Tapi gue ngambil build itu. Gue lupa-lupa. Pokoknya. Yang chaos gitu ya. Bikin chaos gitu. Kan kalau karakter gue tuh kan ya. Masih ada vibe-fibenya zero-nya gitu. Yang. High and sick gitu. You. High and stress. High and stress. High and short gitu kan. Jaga-jaga jarak. Ngatur-ngatur itu. Manggil-manggil pet gitu. Kalau yang operator itu kan. Lebih. Ya sama lah. Kurang lebih gameplaynya itu. Pas gue perhatiin gitu kan. Gue mau yang ada chaos. Dan kemungkinan besar kan berarti. Harusnya Tina kan. Kalau chaos gitu. Gue sih berharap Tina bisa dipakai. Di next. Di next. Franchise gitu. Baru Tina kan di kita juga dikasih liat sama Eva. Eva kalau misalkan namanya. Yang muridnya si Maya itu juga menarik sih. Sayang kalau itu gak dimasukin buat karakter yang bisa dimainin gitu kan. Itu juga keren. Itu karakternya. Sisanya sih oke sih. Gue gak terlalu banyak berharap. Maksudnya berharap yang. Bukan berharap yang negatif ya. Maksudnya lu kasih karakter apa aja next time. Selama emang bagus gitu. Dan emang bener. Bener dalam artian. Gameplaynya menarik. Itu oke oke aja sih. Cuma poin besarnya di tadi. Bukan. Di Eva. Atau di Tina. Semoga bisa dipakai. Semoga bisa dipakai. Dan juga kalau story wise gitu tuh. Mungkin kelanjutannya ya. Kelanjutan dari cerita ini. Ya kan itu kan. Nah ini spoiler lagi gitu kan. Itu kan nanti terakhir. Bulannya di seal gitu kan. Istilahnya kayak di segel gitu. Supaya gak meredak. Nah apakah gimana kelanjutannya. Ya semoga dibahas gitu. Atau emang ada boss baru. Jadi inside quest gitu. Jangan ditinggalin aja gitu. Kan siapa tau ada juga penjelasan selanjutnya gitu. Kan biar menarik. Untuk gameplay. Gameplay tetap aja sih. Mungkin ya tadi dikustomisasi senjata bisa ditambah-tambahin gitu. Modifikasi mobilnya bisa diperbagus gitu. Ayolah jet engine. Ini jet engine. Aduh. Percuma. Percuma ditaruh di truck kayak gitu. Jet engine. Itu cuma buat bikin kuping drivernya bising gitu. Aduh. Sayang. Sayang sekali gitu. Itu mungkin bisa diperbagi. Lebih banyak kostumisasi gitu kan. Lebih bagus. Dan. Emang kayaknya bukan. Game-nya itu emang bukan tipe game yang mikir. Tapi chaos gitu. Betul. Chaos. Chaos. Jadi bossnya mungkin lebih kayak. Bossnya bisa lebih chaos lagi gitu. Lebih lame aja. Tapi chaos. Ya chaos lah gitu. Mungkin banyak meredak-ledaknya atau gimana. Tiba-tiba itu. Gak apa-apa sih. Selama ada. Apa. Musuh-musuh tarinya itu yang bisa dibikin second win. Itu kan emang. Emang. Sukanya dibede itu kan bisa second win gitu. Dan emang. Dibandingkan RPG-RPG shooting lain. Ya gue juga gak tau gap RPG-RPG shooting lain yang oke gitu ya. Iya sih. Belum tau. Tapi bedanya punya. Keunikan sendiri lah. Iya second win. Kalau dari. Terus keunikannya. Gue sih. Keunikannya gitu lah. Udah setuju ya. Dari semua yang tadi freebies bahas tuh. Harapan ke depan. Tapi gue mau nambahin satu hal. Tambahin gunsmith. Jadi kita bisa atur attachment senjatanya. Mau. Magazinnya. Mau yang reloadnya cepet. Tapi magazinnya dikit. Atau. Banyak lulu ya. Tapi lama. Terus scope juga bisa kita atur. Karena ada beberapa senjata itu. Dia itu. Full auto. Tapi seke sniper scope gitu. Kita jadi bingung gitu. Full auto tapi seke sniper scope. Nah. Itu kan jadi nanti. Kalau kita dapet itu kan. Bisa kita atur. Oh kita lepas. Atau kita pasang yang kali satu. Atau red dot. Kan jadi enak tuh. Jadi untuk. Semua yang. Gue harapin di franchise borderline itu. Sudah dibilang freebies. Sama ditambahin tadi gunsmith. Gitu deh. Atau mungkin. Gak usah terlalu kompleks gunsmith gitu. Gak usah kompleks. Model attachment. Atau mungkin ini aja kayak. Yang kalau di BD itu kan udah ada ini. Gak ada kayak. Bisa nge-change gitu. Elemen. Mau semi burst. Atau burst. Itu aja mungkin. Dimainin di. Fitur itunya. Dimana gue bisa. Cross range. Short apa. Long range gitu. Ya. Walaupun emang. Undiknya di BD itu kan emang. Kalau dari gue juga. Menambahin itu. Emang dari situ juga kan. Dimana senjata aja pun. Pembodohan kadang-kadang gitu. Mungkin. Ya gitu aja sih. Walaupun pembodohan. Seenggaknya. Mempermudah kehidupan sedikit gitu. Kadang aneh-aneh sih. Kayak tadi dibilang. Sniper. Sniper auto itu buat apa? Itu aja. Iya. Sniper full auto. Ya paling. Biar gak terlalu kompleks. Ya. Tiga attachment aja lah. Misalkan. Silencer. Atau. Pokoknya yang depan. Yang silencer. Atau. Stabilizer. Terus. Magazin. Sama scope. Cukup kayaknya itu. Tiga. Jadi gak terlalu kompleks. Untuk ngatur buildnya. Betul betul betul. Gimana Freebies? Masih ada? Yang mau disampaikan mengenai Borle 3? Borle 3. Oke. Gue Mayuda suka ya. Udah oke lah. Ini game enak. Kalau claim di epic. Mainin aja. Walaupun. Sendiri mainnya. Masih oke juga. Tamatin aja. Seru kok. Pembodohan-pembodohan isinya. Gak terlalu kompleks ceritanya. Gak bikin penat. Habis. Bekerja. Atau kuliah. Atau. Jadi itu. Duta sampel lain. Atau gimana. Itu gak kok aman aja. Aman ya. Aman. Aman. Walaupun. Apa. Lingkungannya. Chaos gitu. Tapi asik sih. Maksudnya chaos asik gitu. Bukan chaos yang. Hidup untuk mempersulit. Pemain gitu. Enggak. Enggak. Asik kok. Asik. Asik kok. Oke guys. Itu dia. Review dan tanggapan. Serta pengalaman. Dari Bacos dan Freebies. Jangan lupa. Like guys. Subscribe ke channel kita berdua. Dan. Sampai jumpa di lain waktu.